Asik, A, S, eh kok masih sepi ya, kemana Clara ya, Clara, Mawar apa Melati, Mawar juga bagus, eh ngapain, ini lagi mikirin beli Mawar apa Melati ya, aduh belanja ya belanja, eh tapi ngomong-ngomong ya, kan kita tuh kalau mau opening suka ngomong asik-asik ya, Iya, emang asik, tapi maksudnya dipikir-pikir sama tema sekarang tuh asik nyambung tau, oh gitu, emang apa, coba deh kita eja dari A ya, coba kami bilang, A, anak adalah anugah terindah untuk orang tua, udah kayak puitis ya, S, seratus, seratus pinjemlu seratus, enggak enggak enggak, S, seharusnya kita memang menjaga anak-anak kita, benar-benar, kalau I, I, Ibu, Bapak, Siapa yang punya anak, dengerin nih sekarang nih, oke mantep nih, K, coba K, K, karena sekarang kita akan membahas tentang infeksi paru dan anak, infeksi paru pada anak, pada anak, oke, dan hanya di Halo Dokter, karena sehat itu asik, dengan saya Dokter Davi dan, Clara, ya kali ini kita ada dua narasumber nih berarti ya, tapi tadi udah disebutkan ya, bahwa tentang infeksi paru pada anak, wah menarik sekali ini, Dan telinga juga jangan lupa, telinga juga, oke baik-baik, tapi emang kaitannya gimana kan telinga di sini, paru di dalam ya, Ya makanya itu dia, kita harus tanya ke pakarnya, jadi Nah buat pemirsa dulu nih, kalau yang di rumah mau juga bertanya, boleh banget ya kan, tanya langsung pada para dokternya, caranya gimana caranya Tinggal DM aja, DM aja nih, ke Halo Dokter TVRI Karena nanti pada segmen kelima, kita akan menjawab semua pertanyaannya para pemirsa, dan tentunya tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik Oke, kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik Eh, tapi tadi kayaknya belum menyebutkan narasumbernya deh, kita bilang narasumbernya keren tapi siapa kan? Nah sengaja, biar surprise, jadi bener, jadi tadi sesuai dengan topik yang udah kita bilang, jadi sekarang topiknya itu adalah infeksi telinga dan paru pada anak Oke, narasumbernya ada dokter Betris spesialis anak, dan dokter Trisa spesialis THT Waduh, luar biasa sekali, kayaknya kita langsung aja kali ya, pengen tau nih seperti apa sih kalau infeksi paru pada anak itu, langsung saja kita undang dokter Betrisia spesialis anak Oke, halo dokter, cantik sekali, selamat datang Silahkan duduk dok Silahkan duduk dokter Nah, tadi kan Davi udah menyebutkan ya dok ya, infeksi paru pada anak, terus nanti akan ada kaitannya dengan THT, terus saya nanya dari telinga ke paru itu kayak gimana, misalnya dari mata ke hati ya Ini telinga ke paru kan jauh banget gitu kan dok, nah itu kalau boleh disebutkan mungkin satu kata kunci lah ya, penyebab infeksi paru pada anak itu biasanya karena apa dok? Nanti karena ada saluran yang menghubungkan dari infeksi yang masuk, sehingga bisa sampai di telinga juga pada anak-anak Oke Jadi memang bisa nyambung Berarti bisa nyambung ya dok ya Mungkin ada tolnya kali ya Iya mungkin ada jalur cepatnya ya Jalur cepatnya Dokter ada yang mau ditampilkan dok? Iya ada Oke biar lebih jelas Biar lebih jelas Kita lihat bersama slide dokter Jadi disini akan lebih ke penyakit paru-parunya ya pada anak-anak Sebelumnya kita sering dengar itu ISPA ISPA itu sebenarnya adalah infeksi saluran pernafasan akut, dimana akut ini dia terjadi kurang dari 2 minggu Dan dia menyerang dari salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan, mulai dari hidung sampai ke dalam alveoli di dalam paru-paru dan termasuk adnexa atau jaringan di sekitarnya Alveoli itu berarti sebelum paru-paru atau gimana? Alveoli itu di dalam paru-paru Di dalam paru-parunya Nah anak-anak itu sering datang ke dokter dimana 80-90% itu dia terkenanya di bagian atas terlebih dahulu Yang sering kita kenal dengan common cold atau dengan rhinocinusitis ataupun dengan otitis media akut dan juga faringitis Common cold itu biasanya lebih ditandai dengan gejala seperti apa dok? Ini dia akan mengena di bagian atas, gejala itu hampir semua hampir sama ya Jadi akan ada datang dengan batuk, bersin, ataupun dengan pilek, batuk pilek begitu Nah kemudian 10-20%nya akan datang dia mengenai di bagian bawahnya Seperti krup, bronchitis, bronchiolitis dan juga pneumonia Nah itu gejalannya gimana dok? Yang kan tadi atas batuk pilek datangnya Nah kalau udah kena ke bawah gimana tuh dok? Yang kena di bawah ini juga gejalannya hampir sama Batuk pilek tapi yang mengenai organ yang berbeda Oke berarti kalau datang gejala awal mungkin sama ya? Akan susah, akan lebih susah dibedakan Harus diperiksa lebih lanjut Boleh dong lanjutkan? Di sini ini anatominya ya secara gambarannya saja Yang di bagian atas itu mulai dari hidung yang masuk Kemudian sampai di faring dan juga di laringnya Kemudian yang di bagian bawah dia mulai dari trachea Kemudian masuk ya alveoli itu di dalam sini, di dalam paru-paru kita ini Jadi lokasi infeksinya di situ ya dok ya? Jadi infeksinya bisa dari atas ini Semua sampai masuk di dalam paru-paru di dalam bawah Padahal sampai ke situ pun gejala yang ditembakkan Panjang Sama ya Dan juga pesadarannya panjang Nah anak-anak seperti apa sih yang bisa sakit? Ini ada beberapa faktor resikonya yang mudah untuk menyerang anak-anak Pada anak-anaknya status gisinya kurang baik Misalnya dia datang dengan gisi kurang ataupun gisi buruk Kemudian dari usianya Pada pneumonia itu sering mengenai pada anak di bawah 5 tahun Jadi balita itu lebih sering Tapi kenapa dok, kenapa balita lebih rentan terkena? Karena memang imunitasnya masih rendah ya pada anak-anaknya di bawah 5 tahun seperti itu Jadi rentan terkena ya dok ya? Rentan terkena Nah kemudian anaknya tidak mendapatkan ASI Karena kan kita tahu ASI itu banyak sat-sat antibody-nya Jadi kalau dia tidak mendapatkan ASI tidak dapat antibody-nya Jadi dok, maaf dok Kalau misalnya ibunya seret ASI-nya kan istilahnya gitu ya? Iya Nah itu bagaimana dok? Kemungkinan besar berarti kena pneumonia ini dok? Kita nggak bisa bilang langsung kenak ya Karena semua ada faktor-faktor resikonya yang lain Oh karena nggak satu ya dok ya Cuma satu aja Padahal kan ada status gizi juga Kalau gizinya dia baik Ya walaupun dia tidak mendapatkan ASI Karena beberapa hal yang lain Mungkin dia tidak sakit juga Nah kemudian dari imunisasinya juga Dan dari bayi-bayi yang lahirnya Berat-beratnya lahir rendah Itu juga lebih rentan terkena infeksi Kemudian dari anak-anak yang ada defisiensi vitamin Atau dari lingkungannya Paparan dari rokok Daerah yang kemudiannya padat Seperti itu Kenapa dok kalau padat? Nggak bisa gerak? Karena kan ventilasinya kurang baik Jadi kumannya terkumpul jadi satu Polusinya juga kali ya Iya polusi juga Kemudian pada kondisi medis tertentu Misalnya anak-anak dengan sakit yang imunodefisiensi Jadi memang kekebalannya tubuhnya rendah Itu lebih gampang terkena sakit Kemudian dari cuaca atau musim Seperti pada musim hujan Itu kan banyak anak-anak yang lebih sakit Batu pilon Oh iya batu pilon ya dok Menurutnya jadi polusi juga Kalau ini kan faktor resiko kan Berarti nggak bisa berdiri sendiri ya dok? Iya Kalau misalnya nih dia punya adik Punya kakak Nah itu gimana dok? Misalnya kayak pingpong gitu sakitnya Iya itu kita harus lebih memperhatikan ya Dari huniannya Pasti ventilasinya juga Kemudian dari asupan nutrisinya Dari adik dari kakak itu Tersendiri begitu Jadi sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri ya? Nggak bisa Karena biasanya nih Ayah bunda Istilahnya ayah bunda kita Ayah bunda tuh pasti mikirnya Aduh kalau dia nggak asih Berarti anak saya kena dong Habisnya suka khawatir gitu Padahal belum tentu Bisa saja yang lainnya sudah terpenuhi Ya dia jadi kebal begitu Jadi lebih sehat Ya dok boleh lanjutkan dok Kemudian ini mengenai penemoninya Jadi penemoni ini adalah Inflamasi akut Caringan paru Akibat infeksi Dan juga non infeksi Misalnya Akibat aspirasi Ataupun radiasi Radiasinya ini seperti apa dok? Karena kan kita ketahui Gadget pun itu juga termasuk radiasi kan? Tapi bukan yang dari radiasi Dari gadget seperti itu Dari yang sekitarnya kita Begitu Oh oke Kalau aspirasi itu gimana dok? Misalnya anak-anak dia makan Dia terselak Tersedak ya Jadi dia batuk-batuk Nah itu bisa saja ada yang Masuk ke dalam Jadi mengakibatkan penemoni juga Penemoni aspirasi kita kenal Penemoni aspirasi kita kenal Kemudian dari data WHO di tahun 2019 ini Didapatkan 5,2 juta anak Yang di bawah 5 tahun ini meninggal Akibat penemoni Ini dari data badan kesehatan dunia ya Ini cukup banyak berarti ya dok? Banyak 5,2 juta anak loh Iya Di uangkan aja gede kan Lumayan Tapi kenapa bisa sampai meninggal Karena penemoni Berarti penemoni itu seseram apa sih dok? Nah ini akan kita bahas dulu Mengenai gejalannya terlebih dahulu ya Jadi di gejalannya pada Anak-anak yang dengan penemoni Yang kita harus waspadai Adalah dengan demam Batuk kering atau berdahak Dengan sesak nafas Nafas yang cepat Nyeri pada dada Anak-anak yang tidak mau menyusu Atau kehilangan nafsu makan Dan juga anak-anak yang mengalami kebiruan Di daerah bibir ataupun kuku Nah yang orang tua dapat waspadai Adalah dengan menghitung nafas cepat ini Karena sudah dibuat kriteria Berdasarkan dari Badan kesehatan dunia Untuk anak-anak yang dibawa 2 bulan Dikatakan nafas cepat Jika nafasnya lebih dari Sama dengan 60 kali per menit Dan untuk anak 20 sampai 1 tahun Dia lebih dari Sama dengan 50 kali per menit Dan untuk anak 1 sampai 5 tahun Dia lebih dari Sama dengan 40 kali per menit Jadi ini yang menghitung Orang tuanya bisa dok? Bisa dilakukan di rumah Jadi kalau orang tua yang Belum membawa ke dokter Dia bisa cek dulu Dia bisa letakkan tangan Di atas dadanya anaknya Kemudian dihitung dengan menggunakan Waktu selama 1 menit penuh Berapa kali selama 1 menit ya? Penghitungannya masih cukup manual ya dok ya? Ya masih bisa Ada nggak aplikasi mungkin ya? Yang lebih Belum ada Belum ada ya? Harus dilakukan manual Orang tuanya harus effort Orang tuanya harus effort Kebaikan anak Betul Anugerah Betul sekali Balik dong Jadi kalau sudah didapatkan seperti ini Bisa langsung segera dibawa ke dokter Untuk berobat Begitu Nah untuk tata laksananya Kalau sudah penemoni berat Pasti harus didapat di rumah sakit ya Kemudian didapat di rumah sakit Akan diberikan oksigenasi Kemudian akan diberikan cairan yang memadai Dan juga untuk pengobatannya Akan dilakukan secara Dari penyebabnya Bisa dari virus Ataupun dari bakteri Jika bakteri Kita akan berikan dengan antibiotik Kalau virus sama bakteri itu Kira-kira gejala klinis ya Yang muncul itu Lebih berat mana dok? Gejala itu pasti akan lebih susah dibedakan ya Karena bukan hanya dari gejala saja Kita harus lihat juga dari hasil laboratorium Dan juga dari pemeriksaan Tambahannya seperti foto dadanya Begitu Jadi Hanya bukan dari satu aspek saja Begitu Jadi klinisnya walaupun diinfeksi oleh bakteri Ataupun virus Sama ya kelihatannya Tapi harus dilengkapi lagi Dengan pemeriksaan laboratorium tadi ya Untuk melihat Kalau foto dadanya Emang beda? Untuk foto dadanya Kita bisa melihat Jadi ada gambaran infeksi Akan terlihat di foto dadanya Akan bercakan di paru-parunya Itu akan lebih meningkat Seperti itu Kalau bercakan virus atau bakteri Ada yang beda enggak dok? Tidak Tetap hanya Gambarannya sama Ada peningkatan dari Jadi ada bercakan di paru-parunya Oh kirain kan Kalau virus Gayanya gini Ya Ada beda style ya Iya ada beda style Oh ini virus nih Kalau virus kan dokter Seperti yang kita ketahui ya Karena virus itu Biasanya tuh Gak perlu diobatin Karena kan nanti dia bisa sembuh sendiri Bisa sembuh sendiri Kalau untuk kasus pneumonia ini Apakah bisa juga dok? Untuk kasus? Jangan dijawab dulu dok Silahkan duduk Tahan dulu Oke Nah buat pemirsa Ini kayaknya bakal jadi part Ketekan kita ya Stop dulu Nah itu yang paling asik Oke Buat pemirsa yang memang masih penasaran Yang ingin bertanya Sama dokter yang ada disini Bisa langsung DM aja Ke Instagram kita Ke halodokter.tvri Jadi jangan kemana-mana Tetap di halodokter Karena sehat itu Asik Kembali lagi di halodokter Karena sehat itu Asik Menarik sekali ya Ternyata pneumonia itu Bisa disebabkan oleh virus Dan juga oleh bakteri Nah menariknya Walaupun virus atau bakteri Penyebabnya Tapi secara klinis itu Tidak begitu kelihatan Perbedaannya Secara signifikan ya Bahkan udah di foto pun Gayanya sama gitu kan Tidak kelihatan juga Masih susah juga ya dok Tapi tadi yang menarik adalah Kalau misalnya mau dirawat Maksudnya indikasi rawat Adalah penumoni berat ya dok Iya Nah kalau misalnya nih Buat ayah bunda di rumah nih Kalau misalnya tahu nih berat atau ringan Apa yang bisa kita lihat lebih awal dok Nah itu Sebelum dokter menjawab itu Tadi pertanyaan sebelum kita jeda ya Apakah penumoni yang disebabkan oleh virus Jauh lebih berat dibandingkan bakteri ya Yang pertama ya Ya itu boleh Dan apakah kalau penumoni oleh virus itu Tidak perlu diberikan obat Berobat ya betul Seperti apa dok? Boleh jawab? Jadi dari gejalannya Untuk penumoni akibat dari virus Itu tetap harus diobati juga Nah pengobatannya itu Tetap kita harus memperhatikan Dari klinis setiap anak ya Karena kan setiap satu kasus Karena kasus yang lain tidak sama Begitu Nah termasuk dengan pengobatannya juga tidak sama Apakah anak yang lain perlu antibiotik Atau yang satunya juga tidak perlu Itu juga berbeda Karena tadi faktor risiko tadi ya dok Resikonya juga berbeda Kayak tadi sistem imunnya Dia BZ-nya gimana ya Ya ada di status imunisasinya juga Karena mungkin saja Walaupun dia virusnya sama Tapi yang satu lebih berat ke jalannya Karena ada faktor-faktor risiko yang lain tadi Seperti itu Oke Yang tadi nyambung Tadi yang berat tadi Penumoni berat Gimana kita bisa mendeteksi dini dok Nah seperti yang tadi sudah diberitahukan Bahwa kita dapat menghitung kriterianya di rumah Nafas cepat itu Nah jika sudah didapatkan nafas cepat Yang lebih dari kriteria tadi Itu sudah harus dirawat inap Oh lebih Khususnya untuk tadi ya Kecepatan nafasnya Jadi itu yang diberitahkan Orang tua lihat kan di rumah Aduh ini sudah sesak juga anaknya Nah itu sudah harus dibawa ke dokter Untuk dirawat di rumah sakit Oke Nah sebelum ke materi berikutnya ya Clara ya Ada menjadi mitos atau fakta mungkin ya Di ayah bunda gitu ya Suka bilang dok Kalau misalnya batuk Keluar lendir Atau dahaknya itu warna hijau Itu sudah mau sembuh katanya dok Iya benar-benar Itu sering banget tetap dengar dok Itu gimana dok Itu mitos atau fakta dok Itu mitos ya Justru yang sering didapatkan adalah Orang tua datang Dok anak saya sudah lendirnya Sudah hijau Ingusnya sudah hijau Saya minta antibiotik Justru seperti itu yang seringnya Jadi orang-orang itu Stigmanya kalau hijau Harus mematuhkan antibiotik Padahal belum tentu Padahal belum tentu juga Iya Bukannya karena hijau itu penyebabkan Bakteri dok Bukan justru hijau itu karena Aktivitas dari enzim Dari sel-sel di dalam tubuh kita Untuk melawan kuman itu Hasilnya mengeluarkanlah Lendir berwarna hijau Berarti kalau hijau itu tandanya itu Bahwa tubuh kita itu udah gencar nih Udah ngegas Kalau hijau berarti boleh maju ya Oh bukan ya Lampu lalu lintas ya Tapi kalau dari putih Biasanya ke hijau dulu Tidak selalu Ada juga yang hanya putih saja Kemudian dia sembuh Ada yang putih kekuningan Ada juga jadi hijau Makanya orang kira hijau itu Harus selalu antibiotik Benar dong Karena memang selalu dikategorikan Kalau yang putih itu Biasanya itu karena infeksi virus Sementara kalau yang hijau itu bakteri Padahal belum tentu juga Seperti itu Dokter mungkin ada slide yang belum selesai Nah jadi kan sudah ya sampai disini pengobatannya Kemudian yang selanjutnya adalah Di zoom out dulu dok Nah untuk pencegahannya Pencegahan seperti apa sih Yang bisa kita berikan pada anak-anak Dengan mengusahakan agaran memperoleh gisi yang baik Jadi dari nutrisinya Asupan nutrisinya ditingkatkan Kemudian memberikan imunisasi juga Yang lengkap pada anak-anak Memberikan ventilasi yang baik di dalam rumah Supaya tidak padat huniannya Kemudian menjaga kebersihan perorangan Dan juga lingkungan Nah jika didapatkan gejala awal Sebaiknya langsung dibawa ke dokter untuk periksa Terima kasih Boleh dokter Boleh dokter silahkan duduk Duduk lagi ya dok ya Mau nanya dok Kalau seandainya menggunakan Apa ya namanya ya Yang biasa dicolok Terus aroma terapi Kira-kira ikut membantu gak sih dok Kan itu katanya baik untuk pernafasan juga ya Tadi juga kaitannya sama ventilasi udara mungkin Iya benar Jadi sirkulasi udara jadi lebih bagus katanya dok Sebenarnya sirkulasi udara yang bagus itu ya Jendela yang terbuka ya Supaya udaranya ada pertukaran udara Dari di dalam maupun dengan di luar Jadi pertukaran udara Kalau yang aromaterapi itu memberikan efek sensasi ya Karena kita kalau dibilang orang mencium yang bau segar Itu jadi terbuka nafasnya Penafasannya jadi lebih plong begitu nafasnya Jadi lebih kepada Sebenarnya ventilasi yang dimaksud ini Lebih kepada jendela-jendela di rumah Ada pertukaran udara dari luar Dari dalam dan di luar Kalau kayak gini itu lebih kepada sensasinya saja ya dok Istilahnya memanipulasi otak kita lah gitu kan Tapi untuk hal yang baik loh Bukan manipulasi yang menjeleng gitu kan ya dok Jadi kan kita sempat menyebutkan bahwa Dari infeksi paru ini pada anak khususnya Itu bisa karena disebabkan oleh infeksi pada telinga ya dok Apa sebaliknya? Justru dari awal dia dari infeksi di atas Dia bisa sampai di dalam paru-paru yang ada di bawah Berarti dari telinga dulu bisa Dari infeksi yang masuk terlebih dahulu Oke nah ini menarik Penasaran kan? Kenapa kok bisa infeksi telinga sampai ke paru? Gimana? Jauh banget ya? Jauh gitu Kita langsung aja kali ya Langsung aja Nah rasumber kita berikutnya Yakni dokter Trisa Gustiana SPTHT Waduh ini ahlinya nih Ahlinya nanti akan membahas tentang infeksi telinga Pada anak khususnya Halo dokter Halo dokter Halo Apa kabarnya dok? Iya sehat Apa kabarnya dok? Silahkan dok Siap boleh geser Boleh tergeser ke sebelah ya dok Nah dokter Trisa ya dok? Iya Dok tadi sudah dibahas nih dok tentang infeksi paru Nah sekarang kita beralih ke infeksi telinga Yang bisa menyebabkan infeksi paru juga pada anak dok? Iya khususnya pada anak Nah mungkin dokter Betul Gimana dok? Pengalaman dokter mungkin Melihat perjalanan penyakit itu sering gak sih dok di Indonesia? Kalau penyakit infeksi saluran nafas atas Kemudian menjadi masalah infeksi telinga Khususnya telinga tengah Itu yang paling banyak di klinis kita ya Jadi saya sering tuh dapet tujukan dari dokter anak ke kita gitu ke THT Emang seringnya seperti itu Karena memang itu salah satu komplikasi yang paling sering sepertinya dok ya Dari anak ke THT Tapi ada infeksi apa tadi telinga tengah ya dok? Telinga tengah Karena ada berbagai macam lokasi infeksi ya? Kalau telinga kan kita bagi tiga tuh Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam Nah kalau dari infeksi saluran nafas Itu jadinya emang telinga tengah infeksi Ini agak-agak ini ya bingung gitu ya Ada tengah Itu kayak rumah ya Ruang tengah sama ada dapur kotor ya Ada slide yang bisa ditampilkan ya Jadi biar kita lebih detail gitu kan Ada di slide-nya dok ya? Ada Oke langsung aja kayaknya dok Boleh, boleh kelas kan dok Nah ini menyambung tadi dokter Beatrice ya Jadi tadi kan sudah disebutkan infeksi saluran pernafasan akut ya dok Jadi itu kan saluran nafas atas itu Tadi dokter Beatrice sudah ngomongin komplikasi untuk saluran nafas bawahnya Penemuan nih Kalau di THT itu emang dari atas bisa menyebar juga ke telinga Makanya anak-anak itu sering sekali sakit telinga pada saat flu Nah ini tadi yang dikatakan foto yang sebelah sana ya gambar sebelah sana itu Yang biru ya Yang telinga luar itu batasannya sampai gendang telinga Dari daun telinga liang telinga gendang telinga itu kita nyebutnya telinga luar Nah yang bagian biru itu, itu telinga tengah Nah itu ada salurannya tuh yang namanya tuh bakius takius yang ada saluran itu Itu memang nyambungnya ke hidung Jadi muaranya itu ada di hidung Yang warna ungu itu ya dok? Warna ungu betul Itu gambar sebelah sana untuk membedakan ketiga bagian telinga Yang ini untuk menampilkan posisinya dari telinga ke hidung Makanya infeksi pada saluran nafas Sorry Kita bantu ya Lagi di sini ya Jadi kalau infeksi pada saluran nafas atas Biasanya kan pada hidung, tenggorokan gitu ya Kalau pada hidung memang biasanya infeksinya bisa menyebar ke telinga Karena memang ada si tuba ini, ada saluran ini gitu Memang nyambung, ada tolnya Ada tolnya yang tadi di bilang Tapi dok berarti kita pun yang dewasa juga salurannya ada gak dong? Gak ditutup kan? Betul Makanya kalau kita slug itu kan bindeng ya Yang paling gampang itu kalau dewasa hanya bindeng saja Mungkin karena salurannya menutup Kemudian sensasinya jadi sensasi vakum ya Di telinga kita jadi vakum Hampir sama seperti sensasi kalau kita naik ke ketinggian Kita ke punca atau apa Atau nevesawat Sensasinya vakum saja Tapi pada anak-anak memang infeksinya ikut menyebar Ada di set selanjutnya Boleh saya lanjut? Boleh dong Nah pada anak penyebaran infeksi ke telinga lebih mudah terjadi Karena anatominya, anatomi tubanya itu lebih pendek dan lebih mendatar Jadi pada orang dewasa sudah lebih panjang Lebih miring Jadi untuk naik ke atas itu agak sulit Jadi kalau di anak bakterinya lebih gampang ya Kalau itu kan nanjak capek ya Biasanya anak-anak itu flu 2-3 hari Sudah dikonsulkan Dari dokter anak ke kita 2-3 hari saja sudah jadi infeksinya Ke telinga Sedangkan pada dewasa mungkin case-nya lebih jarang Karena nanjak tadi itu Dan biasanya daya ternyata bukti lebih bagus ya Jadi sebelum menyebar kemana-mana Biasanya mungkin sudah ditangani dengan baik Seperti itu Boleh dilanjutkan dok Nah biasanya anak-anak Memberikan gejala seperti ini Ke orang dewasa juga ada Cuma trikinya pada anak-anak Biasanya anak yang lebih kecil gak bisa ngomong Nah itu dok Nanti dokter Beatty ini jelaskan ya Gimana ilmu terawangannya Kalau anak kecil Bilang sakitnya gimana gitu ya Kalau anak-anak yang sudah bisa ngomong Biasanya dia mengelukkan nyeri telinga Mungkin anak-anak yang lebih kecil Mereka akan lebih krengki Lebih rewel Dengan mengusap-ngusap telinga Tapi tidak bilang itu sakit Jadi mereka pilek Meler Batuk Demam Dengan ada gejala sakit pada telinga Terus kalau yang sudah agak besar Biasanya mereka ngomong Kok aku kayak gak bisa denger ya ma Suaranya kayak agak jauh ya Kok telinga aku kayak ada kemasukan air ya Mereka ngomongnya seperti itu Padahal bukan masukkan air Memang ada produksi cairan kan Di telinga tengah itu Cairannya dari mana Dan kenapa bisa tiba-tiba banyak Apakah ada support dari P apa Atau lengusnya masuk ke kuping Benar dok Bisa jadi kan Tapi dokter tahan dulu Jangan lu dijawab dok Terboleh duduk sebentar ya dok ya Nanti kita akan kembali Untuk menjawab pertanyaan ini Setelah yang satu ini Dan sekali lagi Untuk para penirsa Jangan lupa untuk yang ingin bertanya Boleh langsung kirimkan pertanyaannya Lewat DM Instagram Di halodokter.tvri Dan kita akan kembali Setelah yang satu ini Karena Sehat itu Asik Oke kembali lagi di Halo dokter Karena sehat itu Asik Kita lanjutkan lagi nih Tentang infeksi telinga dok Pertanyaan terakhir tadi Clara Air kan Tadi kan katanya Berasa kayak ada air Nah airnya tuh dari mana dok Kalau kita tahu Hampir semua ya Atau infeksi itu memang membuat Iper Apa Ada cairan ya Penumpukan cairan ya Dimana-mana ya Kalau ada infeksi ya Kalau di hidung nih Kita gak pilek Kan gak ada ingusnya Benar Kalau infeksi mata juga begitu Mata kita gak berair Kalau gak ada Gak ada infeksinya Saluran Apa Penafasan juga Batu juga seperti itu Lendir itu akan ada di produksi Kalau ada infeksi Nah telinga juga seperti itu Pada saat ada infeksi Itu ada penumpukan cairan disitu Karena itu adalah produk dari infeksinya sebenarnya Tapi bukan berarti dari hidung Bukan Cairannya naik ke telinga kan dok Hanya infeksinya saja yang menyebar ke telinga Makanya kadang-kadang Pastinya Bukan denial sih ya Tapi misalnya kita tanya Ada pilek gak ya bu Enggak dok Cuma sehari doang Karena dia merasa pileknya sudah selesai Kok jadi sakit telinganya Padahal Umannya yang sudah migrasi ke telinga itu Karena ada saluran tadi Menimbulkan infeksi di telinga Akhirnya jadi dua kejadian yang berbeda nih Infeksi hidung dan infeksi telinga Nah kalau untuk cairannya di telinga itu Dia di posisinya dimana dok Tadi kan ada tiga Tiga ruang Tiga ruang Tiga ruang kan tengah Luar dan dalam Nah itu kalau untuk cairannya sendiri itu Dia berada di posisi mana Ada di posisi Ada gambarnya Oke Langsung saja dok Saya lanjutkan dulu nih Nah ini kan sudah ya Keluhan tadi ya Ada pendengarannya menurun Karena adanya penumpukan cairan Jadi telinga kita itu Normalnya telinga tengah itu Hanya udara saja Dan tulang-tulang pendengaran kan Di situ ya Jadi tidak boleh ada apapun Yang menghalangi pergerakan Si tulang pendengaran itu Jadi begitu ada cairan Otomatis pendengarannya menurun Karena gerakan tulang pendengarannya Jadi gak bagus Terus pasien biasanya Anak-anak itu kayak ada air Karena memang ada air sebenarnya Dan fase berikutnya Adalah keluar cairan dari telinga Nah ini yang sering dibilang Kenapa bisa Dan itu gejalannya bisa datang Langsung dok Anak saya keluar cairan dari kuping Iya dan itu gak kejadian di hari itu Karena pasti Seperti tadi saya bilang Anak kecil itu gak ngomong Kupingnya sakit Tiba-tiba Karena sering kali ini Posisinya justru bayi-bayi ya Bulanan itu sering banget Hitungan bulan 6 bulan yang memang belum bisa ngomong lah Gitu ya Tiba-tiba datang ke kita Dengan telinga berair Pasti fase sebelumnya itu ada fase infeksi Seluruh nafas atas dulu Gitu Tapi dengan keluarnya cairan dari telinga ini Apakah menunjukkan ke proses perbaikannya dok? Maksudnya udah menuju Perbaikan dari keseluruhan infeksinya Ataukah? Bukan perbaikan sih Justru fase lanjutan Kalau dibilang membaik sih tidak Keluhan membaik Karena ya analoginya ini kayak bisul ya Pada saat bisul itu sudah pecah Cairannya keluar Nyirinya hilang Nyirinya hilang Infeksinya belum Oke Ini sama nih kasusnya Ini pecah tuh maksudnya Kalau di telinga Gendangnya pecah berarti dok? Iya Makanya saya bilang inilah fase selanjutnya Jadi infeksi itu awalnya cuma merah saja Kemudian fase berikutnya namanya supurasi Kita bilang terkumpulnya cairan Kalau cairannya sudah terlalu banyak Tidak bisa lagi Dia akan mendesak gendang telinga Karena mendesak ke belakang tengkora Gak mungkin dong Iya keras banget Dan itu yang mengakibatkan anak mungkin nyeri telinga ya dok? Ya sakit banget pada saat bengkak itu Kalau kita lihat secara endoskopi Itu gendang telinganya jadi baljing kita bilangnya Jadi menggendut begitu Ya baru setelah itulah fase yang pecah tadi Kalau infeksinya masih berlanjut Tidak diobati Maka akan jadi Keluarlah cairannya Kalau keluar kayak gitu gimana dok? Nah gimana ya seharusnya seperti apa dok setelah keluar Nah ini dia Keluarlah cairan dari telinga menandakan genang telinga sudah berlubah Berlubah Jadi kalau sudah ada anak dengan keluar cairan dari telinga Kayaknya gak usah ditunggu lagi Gak usah ditunggu Kayak tadi mungkin ya berpikirnya Eh udah mau sembuh nih Gitu Udah mau sembuh nih Diamin aja Gak bakal sembuh Oke Karena kan infeksinya belum selesai Belum selesai Ya Jadi sekarang banyak banget di masyarakat ya Satu katanya udah mau sembuh Yang kedua udah biasa dok Dia sama tiap pilek begitu Ah jadinya terakumulasi ya dok ya Akhirnya gak selesai-selesai Betul lah Akar masalahnya gak diselesaikan Ya padahal gak ada tuh ceritanya nanti dia sembuh sendiri Ya enggak terlubang aja gitu Ya kan Jadi ini penumpukan cairannya di telinga tengah memang Ini salurannya Akan ada penumpukan cairan seperti ini Dan kita ngelihat nih dari si gendang telinga Padahal kita otoskopi atau pakai endoskopi telinga Akan kelihatan disini itu ada air flow level Kalau tidak penuh banget ada air flow level Oh kelihatan ya Ya batasan antara air dan udara Dan gendang telinga itu kan jernih ya gendang telinga itu ya Jadi kelihatan Ada airnya nih di dalam Kita bisa edukasi ke orang tuanya Dari situ harusnya sudah diterapi Tidak harus menunggu sampai jebol dong gendang telinganya Iya Gitu Karena kalau sudah jebol seperti itu PRnya jadi dua Satu menyelesaikan infeksinya Satu gendang telinganya beres apa enggak Oke tapi kalau udah jebol kayak gitu nanti dia kembali lagi enggak dok? Itu selanjutnya Oke Nah kali ini ya Tuh apakah cairan yang keluar dari telinga bisa kering? Bisa Jawabannya bisa Ya kalau infeksinya teratasi Makanya saya bilang tadi PR pertamanya Selesaikan dulu infeksinya Tubuh kita ini baru bisa working properly Baru bisa memperbaiki diri Kalau infeksinya sudah selesai Betul Kalau infeksinya tidak selesai dia basah terus Kapan mau regenerasi selnya? Itu kan kapan mau nutup gendang telinganya? Infeksinya dulu Makanya kalau orang tua datang ke kita Kita kasih edukasi dulu Ini bakal selesai Kita PRnya selesaikan dulu ya bu infeksinya Nanti menggunakan kontrol lagi Baru evaluasi gendang telinganya Seperti itu Yang penting kering dulu deh Cairannya Beres dulu gitu Ya Kalau udah kering nih ya dok ya Nah Apakah lubang pada gendang telinganya bisa menutup kembali? Itu kan pertanyaan selanjutnya kan? Tergantung Iya dan tidak jawabannya Tergantung berarti Tergantung Kenapa bisa tidak dong? Tergantung apa? Tergantung ukuran lubangnya dan lamanya infeksi Jadi kalau kita itu otitis media ya Kita bilangnya radang telinga tengah itu otitis media itu ada dua Otitis media akut, otitis media kronis Jadi otitis media akut pun bisa berubah menjadi otitis media evusi Tapi cairannya itu gak kemana-mana Bakal jadi lem disitu mengental Dan itu pun perlu penanganan yang khusus juga Gangguan penengannya permanen Kalau berlubang Lubangnya ini sebenarnya bukan lubang otitis media akut sih ya Biasanya otitis media lubangnya lebih sirkuler Lebih rapi Lebih rapi Ini sepertinya lubang trauma ya Tampilannya Tapi kira-kira seperti ini Saya mau kasih gambaran bahwa Ini telinga berlubang Ini telinga normal Pada saat nanti menutup Dia akan back to normal seperti ini Kabar bagusnya adalah anak-anak sering nutup Anak-anak ya Anak-anak Jadi tanpa Bapak-bapak dan ibu-ibu Enggak saya juga Bukan ya Karena memang kemampuan regenerasi sel anak-anak itu bagus sekali Makanya ibunya jangan datang terlambat Pada saat baru keluar cairan satu dua hari Itu kemungkinan nutupnya masih besar sekali Tapi ya dok Kalau misalnya anak ini dia memang bisa bergenerasinya lebih cepat Tapi ayah bunda di rumah jangan menganggap ini enteng ya dok Tetap dibawa Tetap harus dibawa Tetap Saya bilang tadi PR satunya adalah infeksi selesai dulu Ya kan Kalau infeksi yang gak selesai Bisa ngarepin nutup Oke Jadi kalau dibuat berlama-lama Di atas 12 minggu Jatuhnya OMSK Otitis media supernatif kronis Keluar terus cairannya dan itu menjadi luka lama Aduh luka lama Aduh luka lama Perforasi yang sudah berlubang tadi Yang tidak diatasi dengan baik Jadi sudah kadung lebar Kemampuan epiklisasi sudah tidak bisa Sudah lama Luka lama tadi Jaringannya sudah Sudah jadi jaringan permanen Sama lah seperti luka di kulit kita Kalau sudah terlalu lama Harusnya mungkin dijahit Tapi tidak dijahit Yang menganggah ya begitu saja Gak bakal nutup juga Nah ini benar juga nih dok ya Biasanya kan kalau anak itu Kata dokter kan Merasakan nyeri kan pasti Tangannya atau apanya Berusaha menunjukkan arah ke telinga kan dok Nah biasanya itu kan beberapa orang itu juga mungkin ada ya Tapi semoga yang nonton Enggak melakukan hal ini Menghoreknya dengan menggunakan Ketenbat Apakah boleh Boleh atau tidak Ya boleh atau tidak Ketenbat Ketenbatnya sih beda ya Si anak kan sedang sakit Kalau ketenbat Untuk membersihkan kotorannya Biasanya kalau gatal Kadang-kadang anak itu gerakannya agak rancu ya Jadi dia seperti Kayak mau menggaruk Kadang sering juga datang Pasien anak-anak itu ke kita Dengan udah lecet-lecet Daun telinganya Karena dia garuk Karena dia sakit Tapi gerakannya seperti menggaruk Kekirnya ada koporan gitu Ya jadi orang-orang yang bersihkan Jadi kalau dibilang Ngaruh gak sih dok Ya gak ngaruh Karena itu dua kejadian yang berbeda kan Satu mau membersihkan Satu infeksinya di dalam Justru Harusnya sih gak Jadi dok Kalau misalnya udah keluar cairan gitu Baiknya gimana dok orang tua Apakah dibersihkan saja dulu Oke Kalau cairannya sudah keluar Dibersihkan tetap dibersihkan Tapi ada caranya Ya Jadi gak boleh Terlalu dalam Masukan ketenbatnya Mungkin boleh Disumbat saja di luar Atau dibersihkan Pakai tisu Tapi di luar saja Daun telinga saja Nanti dokter biasanya Akan memberikan cairan pembersih Dan itu lebih Bisa bersih sampai ke dalam Itu udah proporsinya dokter lah ya Ya lebih aman seperti itu Karena kalau mau ngore Seberapa dalam Orang tuanya yakin bisa ngeliat tuh Menang telinga Ya lagi-lagi harus Penanganannya sejak dini ya dok Artinya kalau udah ada gejala Jangan nunggu cairan keluar Betul Nah sama kalau dokter Kalau seandainya kan tadi kan penumpukan cairan ya Karena infeksi tadi Bagaimana kalau infeksinya sudah selesai Cairannya itu kemana Apakah diserap kembali Atau ke iya kan Atau kemana Orang tuanya Atau kemana Semangkan kemana Ke nasikan ya Jadi Tangan dulu dokter Tangan dulu sihat Jangan jauh dulu Jangan jauh dulu dokter Ada yang mau lewat nih dok Baik Jadi buat pemirsa Yang masih penasaran Yang ingin tanya Boleh langsung aja DM Ke Instagram kita Ke halodokterTVRI Langsung aja tanya disana Kalau misalnya ada fotonya Boleh ya dok Kirim fotonya Nanti biar keliatan gejalanya Seperti apa Bisa langsung DM aja Jangan kemana-mana Tetap di halodokter Karena sehat itu Asik Terima kasih Ya dokter Davi Muhammad Spesialis Gizi Klinik Kali ini kita akan membahas Yang namanya Empat Sehat Lima Sempurna Nah pasti udah sering denger dong Istilah ini Nah istilah ini sebenernya Udah gak dipake Dan sudah digantikan Menjadi diet gizi seimbang Bedanya apa sih Nah kalau Empat Sehat Lima Sempurna itu Terdiri dari Makanan pokok Sayur-mayur Lauk-pauk Buah-buahan Dan disempurnakan dengan susu Ternyata Susu tidak sesempurna itu guys Makanya sekarang itu diganti Menjadi istilah Diet Gizi Seimbang Yang terdiri dari Makanan pokok Mengandung karbohidrat 3-4 porsi per hari Lauk-pauk 2-4 porsi per hari Buah-buahan 2-3 porsi per hari Sayur-mayur 3-4 porsi per hari Namun disini Tidak sebatas itu saja Disini juga dianjurkan Untuk membatasi Asupan garam Maksimal 1 sendok teh per hari Asupan gula Maksimal 4 sendok makan per hari Dan asupan minyak 5 sendok makan per hari Dan dianjurkan juga Untuk tetap melakukan Olahraga atau aktivitas fisik Secara rutin Juga dianjurkan Untuk melakukan Pola hidup bersih dan sehat Seperti cuci tangan Dan dianjurkan Untuk tetap mengkonsumsi Air mineral 8 gelas per hari Dan yang penting nih Juga disarankan Untuk Memeriksakan Timbangan badan Secara berkala Dan diharapkan Dengan adanya Diet gizi simbang ini Dapat Menjaga berat badan kita Agar tetap ideal Dan tetap sehat Gitu Kembali lagi bersama kami Hanya di Halo dokter Karena sehat itu Asik Nah pertanyaan terakhir Sebelum tadi kita jeda ya dok ya Cairan itu kan kata dokter Ada mengumpul ya Ketika terjadi infeksi Bagaimana kalau infeksinya sudah hilang Apakah cairannya juga ikut hilang? Nah Dan hilangnya kemana dok? Pertanyaannya Jadi Balik lagi ke saluran tadi Kita ada gambarnya kan Ada ruang Telinga tengah Ada tubanya Nah harusnya cairannya Kekuat dari tuba lagi Makanya salah satu terapinya Adalah dengan memberian Dekongestan Kita bilangnya dekongestan Itu untuk mengurangi Sumbatan pada tubanya Karena kan infeksi ya Radang ya Biasanya tubanya Kekuat infeksi tuh Kita kasih dekongestan Biar terbuka tubanya Pelega ya dok Dekongestan itu pelega Kalau kita bilangnya Untuk hidung sumbat ya Untuk hidung mampat ya Dan bukan cuma hidung Akhirnya semua itu Dia dekongestan Dia dekongesti ya Dihilangkan sumbatannya Termasuk tuba Dan kita kasih mukolitik Atau pengencer Dahak Sebenarnya bukan pengencer dahak sih Pengencer semua cairan yang Jadi Jadi produk infeksi Bisa ingus Bisa dahak Termasuk cairan infeksi di telinga Jadi cairannya dicairkan Salurannya dibuka Berharap nanti keluar dari situ Infeksinya kita tangani Supaya tidak terbentuk cairan baru Nah seperti itu terapinya Nah berarti Ternyata itu udah hebat banget ya Punya caranya sendiri gitu loh Betul Tapi tetap aja dok Penting juga kan pencegahannya gimana nih dok Apalagi anak-anak kan Berarti harus orang tuanya nih yang Lebih effort gitu Satu set lagi boleh? Boleh banget dok Nah ini Jadi kalau pada anak-anak Karena common cold ini kan flu ini Penyakit sejuta umat ya gak sih Penyakit sejuta anak ya Maksudnya Alah cuma pilek doang Alah cuma ini doang gitu ya Pada anak-anak itu gak bisa doang Pada anak-anak harus tetap Diterapi dengan cepat Karena perburukannya cepat pada anak-anak Kalau tidak Ke saluran napas bawah Maka akan ke telinga Mungkin kalau pada dewasa Nanti jatuhnya Kalau pilek lama-lama Tidak ditangani ke sinus Ya kan Kalau anak-anak itu tidak Jadi ke telinga Makanya kalau ada Flu dan pilek itu segera ditangani Kalau perlu obat Segera diobati Yang paling bisa kita lakukan Ibu bapak dilakukan di rumah Itulah cuci hidung Ini adalah Hidungnya pakai Pakai apa dong? Pakai NACL Pakai NACL sama sweet biasa Maksudnya Murah dan efek Sangat efektif NACL dengan suntikan ya dok ya Jadi Bukan pakai ini ya Selang bukan ya Pencuci tertentu Sabun-sabun pencuci tertentu Jangan Bukan pakai sabun ya Jadi tujuannya kan Untuk mengirigasi ingusnya Mengeluarkan ingusnya Karena masalahnya selalu Anak-anak itu Tidak bisa keluar yang ingus Tidak bisa Buang ingus Yang awalnya Infeksi virus Jatuh ke infeksi bakteri Kalau sudah bakterial Jatuh ke infeksi telinga Karena biasanya infeksi ispay itu Mostly kan virus Tapi Pendapan si ingus itu Bakal jadi media untuk Pertumbuhan bakterial Dokter Ngomongin mengeluarkan ingus Anak kan gak bisa Biasanya kan dibantu Para bunda ya Ibu-ibunya mengeluarkan Di sedot dok Sedot Padahal kan bisa jadi Bundanya yang dapet Jekot Bisa jadi sebaliknya dok Bisa aja kan orang tuanya ya Istilahnya mungkin rongga mulutnya Ada infeksi apa-apa gitu kan Berbagi ya Sharing ya Sharing kuman Jadi maksudnya itu Tidak direkomendasikan Tapi kan memang itu Seperti nalur keibuan saja lah ya Lihat anaknya gak bisa nafas Sedot aja gitu Ternyata gak direkomendasikan Sama sekali Karena bisa jadi Ya ribon lah ya Bulan-bulan Kumannya dari si ibu ke anak Atau anak ke ibu Makanya sekarang kita lagi Gencar-gencarnya nih Menyuarakan untuk Cuci hidung aja Gak apa-apa Itu adalah terapi yang aman Terapi yang murah Tapi sangat efektif Biasanya akan memperkecil Atau memperpendek masa flu Misalnya kita kalau flu berapa Selima hari Tujuh hari ya dok ya Kalau kita rajin cuci hidung Itu bisa cuma dua tiga hari aja beres Gitu Kalau anaknya udah bisa Buang ingu sendiri Tetap disarankan untuk cuci hidung Betul Karena nasal Jadi ada dua ya Ada nasal wash Ada nasal irigasi Kalau nasal wash itu mungkin Sama kayak kita wudu Hirup buang lagi Atau yang pakai Semprotan yang nasal wash itu ya Oh iya Tapi kalau nasal wash itu kan Hanya untuk mencairkan Ya tidak untuk mengeluarkan Ingusnya saja Ada bagian-bagian tertentu Karena kita tahu hidung kita kan Piramid ya Ada bagian-bagian tertentu Itu lebih sempit Biasanya bagian-bagian itu Itu gak keluar ingusnya Biasanya pasien bilang Seperti ada sumbatan Disini dok Gak bisa keluar Walaupun dia udah bisa sendiri Udah Udah sih sendiri Nah Jadi itu gunanya Satu untuk mencairkan Kedua Untuk mengeluarkan ingus Di bagian yang sulit Yang ketiga Pada saat sudah bersih semua Mukosa hidung Jadi ada waktu untuk bernafas Istilahnya begitu Jadi ada waktu untuk Memperbaiki dirinya sendiri Jadi cepat sembuh Oke Nah Kalau ada keluhannya di telinga Yang menyertai flu Akhirnya sudah flu dulu Atau batuk-batuk Sakit telinga Segera ke dokter Oke dokter Ini kita juga Sudah ada ya Pertanyaan dari Para pemirsa Dokter boleh duduk Kita siap menjawab ya Baik dokter Betris Maupun dokter Trisa Kita lihat nih pertanyaan yang pertama Dari Instagramers Ada siapa ya pertanyaannya Oke kita lihat Oke pertanyaan yang belum 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 Ini saking banyak pertanyaannya ya Iya sakingnya jadi loading Lagi pilih gitu Tapi dok sebelum menunggu dok Ah ini udah ada Dari Sakura Fashion Beauty Langsung aja pertanyaannya dok Dok anak saya ada benjolan di belakang telinga Nah ini nih Kiri ada dua Dan sebelah kanan ada satu Benjolan kecil-kecil gitu Sudah sejak usia anak enam bulan Sampai satu setengah tahun Belum hilang dok Apakah bahaya atau tidak Anak saya super aktif Nggak bisa diem Berat badannya 9,5 Tinggi badan 74 Komplit nih datanya dok Dokter Betris Boleh dokter Betris dulu Dokter Betris dulu dok Boleh dok Dokter Betris Ini ada benjolan di belakang kiri ya Ada dua Di kanan juga ada satu Benjolannya kecil Nah ini benjolan seperti apa Harus diperiksa dulu ya Kita nggak bisa tahu Ini benjolannya lunak kah Keraskah Atau seperti apa ini benjolannya Jadi memang sebaiknya langsung dibawa ke dokter Buat diperiksa Jadi harus tahu dulu ya dok Harus tahu dulu harus diperiksa Tapi dok kemungkinannya Di belakang telinga itu benjolan itu apa sih dok Benjolan di belakang telinga mungkin dokter Boleh ya Boleh dong tapi dok Posisinya ya Anak enam bulan Benjolannya Sejak usia anak enam bulan Sampai satu setengah tahun belum hilang Artinya Sudah setahun nih Benjolannya Berarti kalau sudah setahun Kita mikirnya nggak akut lagi dong Bukan infeksi Bukan infeksi Jadi Di belakang telinga itu ada Kelenjar getah bening namanya Kelenjar getah bening itu Seperti tentara tubuh ya Pada saat dia ada infeksi Ada apa dia Akan bangun gitu ya Akan lebih teraba Biasanya pada seperti ini Ini ada infeksi kronis Atau infeksi yang dulu pernah Ada Kemudian tidak balik lagi Umpurnya ke normal Ada anak-anak Tapi tidak bisa Di Abaikan begitu saja Kayak dokter Betrin bilang tadi perlu diperiksa Karena nanti Ngambungnya ketemu kembang Oke Berarti untuk kasusnya dari Entah ini ibu atau bapak sakura Fashion beauty ini memang harus diperiksakan Lagi ya Kemungkinannya kenjar getah bening Tapi masih tidak terlepas Yang lain-lain ya dok Seperti TB kelenjar Itu juga Oh bisa aja ya dok Bisa juga Oke Ini menarik nih Sekarang masih ada pertanyaan selanjutnya dok Ya ada dong Silahkan Dari Ken Underskores Claude Anak saya berusia 11 tahun Saya gak pernah bersihkan telinganya dari baik Tapi akhir-akhir ini Dia sering ngeluh Gatal di telinga Saya coba lihat pakai senter Ada kotorannya membeku Oh iya anak saya sering mimisan dok Mulai usia 7 tahun Kalau capek Terima kasih dokter Mungkin THT ya dok ya THT ya Ada dua nih Masalahnya ya Satu telinga satu hidung mimisan Kita jawab yang telinga dulu Yang telinga membeku Bukan membeku kali ya Mengeras mungkin maksudnya ya Kotorannya ya Karena memang kotoran telinga itu Ada dua tipe Satu tipe yang agak lembut Yang bisa keluar sendiri Satu tipe yang langsung mengering Jadi langsung keras Dan itu susah untuk dibersihkan Susah untuk membersihkan dirinya sendiri Biasanya kita perlu bantuan untuk membersihkan Kalau orang tuanya yakin bisa membersihkan di rumah Silahkan Tapi dengan pandangan tampilan yang bagus ya Bisa lihat dengan jelas gitu gendang telinganya Jelas kita ya Anaknya juga kooperatif tidak goyang-goyang Untuk menghindari trauma lebih jauh Tapi kalau dia hubungannya sama mimisan ada enggak dong? Di kotoran telinga sih enggak Tapi anak-anak umur-umur segitu memang sering mimisan Karena memang pembuluh darah di hidung bagian depan Itu plexus kiselbah itu kita bilangnya Itu memang lebih prominent Karena mukosanya masih tipis Masih rapuh Jadi kalau kayak gini harus gimana nih dok? Biasanya tetap ada penyebab Itu disitu kalau capek Sebenarnya bukan kalau capek Kalau aktivitasnya banyak Banyak Pembuluh darah melebar kan? Kita juga kalau lari muka merah gitu ya Pembuluh darah melebar Biasanya ada manipulasi tangan Mupil kah apa Itu yang perlu dilarang di anak-anaknya Jadi pencegahnya lebih kepada apa yang menyebabkan? Nih capeknya ini Tangan capek capek ya bu anaknya ya Tolong diperhatikan Tangan capek jangan manipulasi ya Jangan dilarang lagi Wah ini menarik sekali ya Pertanyaan sebenarnya masih banyak Banyak sekali dok Tapi kita dibatasi waktu Jadi sekali lagi terima kasih Untuk dokter Patricia dan juga dokter Trisa Kita akhirnya jadi tahu ya Bahwa dari batuk pilk aja itu Kalau tidak segera ditangani Bisa menuju ke paru Dan bahkan bisa menyebabkan infeksi telinga juga ya dok ya Yang sangat berbahaya Dan yang penting juga buat ayah bunda Jangan menganggap bahwa batuk pilk ini biasa ya dok Betul ya Jadi harus tetap waspada dari gejalanya Diperiksakan lebih lanjut Karena kita melihat tadi pemaparannya Komplikasinya begitu banyak ya Banyak Dan tentu merugikan tadi Tumbuh kembang anak juga Ingat pesanan dokter Trisa ya Jangan pikir bahwa batuk pilk doang Jangan sampai ada kata doang Ya benar jangan sampai ada kata doang Sekali lagi terima kasih dokter Atas pengaparan yang luar biasa Dan juga untuk pemirsa yang sudah setia menonton kami Terima kasih Dan jangan lupa saksikan terus Halo dokter ya Hanya di TVRI Dan bagi yang lupa nih Bisa nonton kemana Davi? Kalau yang lupa bisa lihat di channel Youtubenya Di TVRI Nasional Oke sampai jumpa kembali Tetap sehat ya Bye 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 Terima kasih.